Pemirsa Presiden Joko Widodo bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta pada selasa siang. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya yang sudah kami rangkum dalam kilas siang berikut ini. Pemirsa Presiden Joko Widodo Pemirsa Presiden Joko Widodo bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta pada selasa siang. Pemirsa Presiden sebagai tersangka dugaan konten pornografi Firza Husein dan Rizik Sihab. Peningkatan status tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti. Ada dua alat bukti sehingga cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjelat tersangka dengan pasal Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Jakarta Selatan dibantu TNI dan Polri Rabu Pagi terlibat adu mulut dengan sejumlah pemilik kendaraan yang tak terima mobilnya diderek. Ditebut, seorang yang mengaku keluarga anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersikeras agar mobilnya tak diderek petugas. Kondisi tajau berbeda juga terjadi di kawasan Senopati, seorang yang mengaku Ketua RT berusaha menghalang-halangi petugas. Dari operasi penertiban ini, petugas berhasil menindak tujuh kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Pada es krim Abes Polri menggerebek sebuah gudang penimbunan bawang putih di Jalan Marunda Raya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu Pagi. Dari hasil pengungkapan, petugas menyita sebanyak 182 ton bawang putih yang diduga sengaja ditimbun dan baru akan didistribusikan apabila harga semakin melonjak. Ratusan ton bawang putih asal Tiongkok dan India ini diketahui tidak memiliki dokumen importasi yang lengkap. Bawang tersebut disimpan di gudang milik PT Tunas Perkasa Indonesia. Bawang tersebut diimpor oleh dua perusahaan yaitu PT NBM dan PT LPU sejak April lalu. Sementara itu, pihak perusahaan justru membantah atas tuduhan pihak kepolisian terhadap dukaan penimbunan. Pihaknya juga mengklaim memiliki sejumlah dokumen terhadap ratusan ton bawang putih. Kebakaran terjadi di Terminal 2 Bandara Internasional Canggi, Singapura selasa kemarin. Para penumpang yang berada di Terminal 2 tersebut langsung dievakuasi. Seluruh penerbangan di Terminal 2 juga langsung dihentikan saat kebakaran terjadi. Dua orang dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas setelah menghirup asap kebakaran. Akibat kebakaran ini, sejumlah penerbangan pada selasa malam dibatalkan. Para calon penumpang pun dibuat bingung karenanya. Meski kebakaran berhasil dipadamkan, namun insiden itu memicu evakuasi masal dan penutupan Terminal 2. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kesemerautan di kawasan Tanah Abang seakan menjadi momok bagi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pedagang kaki lima menjadi masalah tanpa solusi nyata. Meski dirazia setiap hari, pedagang selalu kembali menjajakan barang dagangannya di trotoar yang mengganggu ketertiban umum. Kucing-kucingan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP yang datang merazia di Tanah Abang Jakarta. Menjadi pemandangan setiap hari. Satpol PP harus berjibaku menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar yang mengganggu ketertiban umum. Kawasan Tanah Abang yang sebelumnya sudah mulai tertata kembali semeraut dengan munculnya PKL Musiman memanfaatkan warga yang mencari kebutuhan jelang Ramadan. Petugas pun tampak kewalahan karena jumlah pedagang tidak sebanding dengan jumlah yang diterjunkan. Kemacatan di Jalan Jati Baru menuju Tanah Abang menjadi imbasnya. Reaksi pedagang saat dirazia terkadang menggugah rasa kemanusiaan. Para pedagang menangis, berteriak, bahkan berusaha merebut barang dagangan yang dirazia petugas. Ada pula yang mengejar truk barang razia hingga pedagang perempuan yang pingsan setelah setengah mati mempertahankan barang dagangan. Drama perebutan barang dagangan terjadi hampir setiap hari di Tanah Abang. Meski setiap hari ditertibkan, PKL Neka tetap berjualan. Begitu ujung lengan baju para petugas Satpo PP menghilang di ujung persimpangan jalan. Para pedagang kembali menggelar dagangan menjemput pelanggan di trotoar. Ya, beginilah potret Tanah Abang sejak ratusan tahun lalu. Semakin modern Jakarta, pasar Tanah Abang justru semakin semerawut. Janji pemerintah untuk menertibkan kawasan ini dan menjadi daya tarik wisata belanjak belum tercapai. Para pedagang bukannya tidak ingin menaati peraturan. Mereka juga tidak bermaksud merusak keindahan dan ketertiban kota. Namun mahalnya sewa lapak resmi membuat mereka terpaksa kembali ke trotoar demi sesuap nasi. Pemerintah seakan kehabisan ide menata PKL di Tanah Abang. Pedagang yang diberi kios di bloknya pun mengelung sepi pembeli hingga kembali ke trotoar. Sementara perertiban Satpo PP bukanlah solusi permanen. Pemerintah seolah tidak berdaya menata kawasan Tanah Abang baik dari serbuan pedagang kaki lima maupun ketidakdisiplinan para pengendara. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Razia di Tanah Abang dilakukan setiap hari namun usai di Razia pedagang tetap membandel, menggelar barang dagangannya. Untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Tanah Abang kita bergabung dengan rekan Irfan Tanjung di sana. Irfan, bagaimana tanggapan para pedagang dengan Razia yang digelar setiap harinya? Apakah mereka tetap nekat berjualan? Memang disuguhkan dengan pemandangan yaitu kemacetan kembali terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat yang dimana uci kemacetan ini terjadi dikarenakan ratusan pedagang kaki lima kembali menjajakan dagangan mereka di pinggir jalan maupun di trotoar di sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Selain menyebabkan kemacetan ternyata juga aktivitas dari pedagang kaki lima ini menyebabkan ganggunya, terganggunya para penjalan kaki yang dimana memang banyak sekali trotoar yang dipakai oleh para pedagang kaki lima ini untuk berjualan. Dan tentunya ini merupakan suatu vena tahunan atau tidak, di samping saya sudah ada Kasatpol PPDK Jakarta Pusat dan saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Rahmat Elubis yang merupakan Kasatpol PPDK Jakarta Pusat. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mas. Oke Pak Rahmat, kalau kita lihat kan beberapa hari belakangan ini pedagang kelima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini kembali menjajakan dagangan mereka di trotoar ini. Melihat fenomennya seperti ini, seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya bahwa Pasar Tanah Abang menjelang akhir bulan Ramadan ini dipenuhi oleh pengunjung calon pembeli yang cukup luar biasa jumlahnya. Sehingga mengakibatkan kepadatan di kawasan ini tentu akan muncul hal-hal yang mengikuti yaitu termasuk kaki lima, kemudian kepadatan kendaraan, apakah kendaraan dari pengunjung maupun angkutan umum lainnya. Nah untuk langkah-langkah yang kita ambil adalah kita melakukan penertiban sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang dilanjutkan dengan penjagaan-penjagaan pada titik-titik yang memang selama ini menjadi pusat-pusat kegiatan perdagangan di kawasan Tanah Abang ini. Kemudian dilanjutkan dengan penataan lalu lintasnya dari Dinas Perhubungan dan Syukur Dinas Perhubungan Jakarta Pusat melakukan baik penertiban maupun pengaturan lalu lintas pada titik-titik yang dinilai penyebab kemacetan sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang ini. Dan Alhamdulillah sampai hari ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat bahwa kawasan Tanah Abang sudah menjadi kawasan yang cukup tertib, lancar, nyaman, baik bagi pengunjung maupun bagi pedagang. Oke Pak Ramad nih, kalau kita lihat kan memang sosialisasi dari Satpo PP juga telah dilakukan, penertiban pun telah dilakukan juga dari Satpo PP DKI Jakarta. Nah, tapi sayangnya pedagang ke-5 ini kembali berjualan walaupun telah ditertiban. Ini melihat hal ini seperti apa? Sebenarnya kondisi saat ini sudah paling bagus ini, sudah bisa kita simpulkan ini bahwa pedagang ini sudah mulai bisa mengikuti ketentuan dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada warga masyarakat sekitar sini maupun pedagangnya bahwa sudah menyadari bahwa trotuar itu bukan tempat berdagang, trotuar adalah tempat bagi pengunjung ataupun pejalan kaki yang akan berbelanja ke Tanah Abang. Siap Pak Ramad, terima kasih atas wawancaranya. Demikian uji perbincangan kami dengan Kasatpo PP DKI Jakarta Pusat, yaitu Bapak Rahmat Elubis mengenai fenomena kembalinya pedagang ke-5 yang berjualan di sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Demikian uji. Baik, terima kasih Irfan Tanjung atas informasinya langsung dari kawasan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Pemirsa sebelum kembali membahas permasalahan PKL di Ibu Kota, kita terlebih dahulu menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini, prapradilan kasus keterangan palsu dengan tersangka Miriam S. Haryani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, sidang kasus makar terkait ujaran kebencian juga rencananya akan digelar siang ini di sana. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari PN Jaksel, sudah ada rekan Retno Ayu di sana. Retno, apakah sidang kasus Miriam masih berlangsung hingga siang ini? Ya, uji saat ini memang sidang gugatan prapradilan tersangka Miriam S. Haryani kembali digelar dengan agenda mendengarkan ahli yang dihadirkan oleh tim kosa hukum dari tersangka mantan anggota Komisi 5DPR Miriam S. Haryani yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemeratasan Korupsi atau KPK. Dan memang saat ini sidang tengah diskor setelah tadi mendengarkan keterangan dari satu ahli hukum pidana yang dihadirkan karena memang rencananya akan ada dua ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh tim kosa hukum dari Miriam. Pertama ada ahli hukum pidana yakni Khoyir Huda yang sudah memberikan keterangan di depan persidangan pada sidang gugatan prapradilan Miriam. Dan memang sempat dijelaskan terkait bagaimana sebenarnya kesalahan prosedur yang diajukan oleh tim kosa hukum dari Miriam itu sendiri. Dan sempat dipertanyakan bagaimana apa dasar dari penetapan tersangka karena dinilai oleh tim kosa hukum dari Miriam itu sendiri bahwa kurang barang bukti untuk bisa menetapkan sebagai tersangka. Dan ditekankan bahwa Majelis Hakim pada persidangan EKTP beberapa waktu lalu juga disempatkan sudah menolak untuk disebutkan adanya keterangan palsu. Dan hal tersebut juga sempat dipertanyakan dengan ahli hukum pidana yang memang memberikan pernyataan bahwa sebenarnya ada hal yang tidak dimiliki wawenang oleh pihak KPK untuk menetapkan tersangka di mana memang untuk kasus EKTP sendiri masih tengah diproses dan belum selesai. Dan tidak boleh untuk memproses terlebih dahulu apalagi menetapkan tersangka seorang saksi dalam sidang EKTP. Nanti usai skor ini juga masih akan dilanjutkan dengan satu ahli hukum pidana yang dihadirkan yakni Muzakir. Dan usai itu baru akan kita dilanjutkan esok hari dengan pernyataan atau tanggapan dari pihak KPK. Sementara itu Uci nanti juga usai dari persidangan gugatan perapaladilan Miriam akan juga kita lihat berlangsungnya sidang kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Rizal Kobar dan juga Jamran. Karena agenda hari ini sidang akan mendengarkan keterangan satu ahli dan juga terdakwa kasus makar tersebut yakni Rizal Kobar dan juga Jamran Usai dari sidang perapaladilan dari Miriam. Sementara itu yang dapat saya laporkan langsung dari gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Terima kasih Retno Ayu atas informasinya langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan permasalahan PKL di Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio ONS TV. Ada pengamat Tata Kota dan juga ada perwakilan dari Asosiasi Pedagang Kaki 5 Indonesia Jakarta. Namun saat lagi di Speak After Lunch.